klikkan aja dan selamat kalian udah bisa trade menggunakan koin ya Halo teman-teman semuanya jumpa lagi dan aku ilham disini dan kali ini aku bakalan kebagiin mod tambahan yang dipakai di Brutal Heroes ya ya yang dipakai di server Brutal Heroes Oke jadi disini aku udah menemukan beberapa mod yang dipakai di Brutal Heroes jadi langsung aja disini kita bakal coba review ya oke disini aku udah tandain mononya beberapa modnya doang mungkin belum lengkap ya kalau kalian tahu beberapa mod lainnya gitu kalian bisa komen aja di deskripsi teman-teman nanti aku bakal kebapin ya dan oke langsung aja disini yang pertama yaitu NEI atau not enough item ini mirip GI teman-teman nah ini nanti kalian bakal apa namanya kayak ada resep-resep gitu ya juga ada item dari itu dari Brutal Hero nya jadi kalau kalian pengen liat resep itu kalian bisa mencet R aja disini Kalian set R jadi ya apa aja yang kalian butuhkan disini gitu ya jadi ada disini siap yang pertama adalah ini not enough item atau NID lalu yang kedua ada map itu ya yang di pojok di atas itu map ini yang yang inginnya bukannya portnya jadi coba pencet ku eh bukan oke kita pencet Z dia bakal zoom ya ya jadi seperti ini Oke berikutnya disini ada eh Mister Travis furniture jadi seperti yang kalian tahu mod ini adalah mod furniture ya jadi disini ada banyak banget panelnya furniture dari ya rumah kita semacam kursi kursi krowet eh putih eh terus komputer ada lagi ada banyak lainnya ada meja ada lemar juga temen-temen Oke ini juga bisa digunain ya contohnya wooden chair ini kalian bisa duduk disini oke lalu ada microwave ini bisa juga kayaknya tuh biasa buat ke oven ya ngeoven lagi atau yang bisa dibakar lalu lalu disini ada mix eh mesin mesin cuci eh nggak tahu buat apa mungkin buat armor ya kalau udah mau habis gitu ya kalian bisa taruh disini lalu pencet art lalu juga ada gambar bucket mungkin air gitu ya jadi butuh air kemudian disini ada computer kemudian disini ada computer Wow semacam buat beli gitu ya beli sesuatu disini oke ini apa nih kita nggak punya emerald ya ya banyak begitu lalu ada lemar juga dan juga ntarik aja sih yang beda oh beda ini tampilannya ya oke disini ada ya akhirnya tarik terus ya install jadi disini oke jadi untuk mod yang ketiga ini mod furniture lalu lanjut tombol berikutnya yaitu mode nvc guys siap nvc custom nvc jadi disini kita bisa ngebikin nvc custom ya katanya seperti yang lstl bank lstl tunjukin di livestream yang waktu itu tuh ya ini kalian bisa wait tadi lihat dulu kalian bisa kita lakukan trade gitu ya dengan mvc ini guys tentu disini kita bakal bikin mvc kalian ambil aja yang ini mvc when ya disini oke kita klik kanan dan disini kalian bisa nama ini mvc nya ini aku nggak bakal tepatik lah ya di bagian nama kemudian disini ada tekstur ini tekstur bisa kalian selek ya oke kita bakal pakein aja step 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 betul oke setelah itu cap juga bisa kalian pilih terus overlay ini matanya temen-temen kita pakai yang Herobrine aja ya ya keren lalu disini bagian steps dan set AI nya ini kalian nggak usah otomatik ya lalu kita langsung aja ke bagian advance nah disini rollnya kalian harus tambah ini ada banyak roll jadi kalau kalian pengen nvc kalian jadi trader gitu tau yang ngejual barang itu kalian ubah jam jadi trader lalu disini kalian klik edit nah jadi disini kalian membutuhkan koin ini mod yang selanjutnya ya disini kalian butuh koin kalian cari aja disini koin nah ini koin yang dipakai di Brutal Hero juga temen-temen ada ada bronze ada silver ada gold sama platinum sama ini engine juga dan yang kecil-kecil ini eh ada koin apa sayu ada bronze ada iron gold diamond ya oke lalu kita bakal coba ambil barang yang akan kita jual ya contohnya disini armor kita ambil armor kemudian kita klik lagi yang ini disini ke trader edit dan yap jadi di bagian yang ini ini buat apa ya buat harganya gitu ya jadi kita taruh aja koin disini terserah kalian pengen ngehargain berapa item yang dijual gitu ya misalnya disini aku atur kita jual seperti ini nah oke yang ini tiga koin yang ini dua koin dan yang ini satu koin oke yang satu koin ini aku jual ini kita taruh disini kita jual furniture lalu yang tiga koin ini kita jual ini guys nah kostum kostum gitu coy dan juga mungkin kita jual ini red gitu ya beberapa koin bronze sama dengan berapa koin silver gitu misalnya lima koin bronze sama dengan satu koin silver itulah ya eh ini kita juga taruh disini nah oke kurang lebih seperti ini dong nih kalau bisa tambahin sendiri item apa yang pengen kalian jual gitu setelah itu kalian ke bagian naik disini kalian nyalain aja yang rollnya aja setelah nyalain setelah itu kita klik set dan kita coba klikkan aja dan yap selamat kalian udah bisa thread menggunakan eh koin ya kayak contohnya disini kita thread tabinet lalu sliver koin lalu wah di sini juga ada bloknya juga dari mod ini coy mod custom nvc ini ada bloknya oke yang ini custom 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 ini dan ya kurang lebih seperti itu untuk mod nvc ini guys terus kalian bisa coba eksperimen eksperimen aja menggunakan tools yang lainnya gitu ya disini ada scriptur ada mobcloner ada nvc nvc pattern juga teman-teman aja banyak lalu disini juga ada bloknya juga dari mod ini coy mod custom nvc ini ada bloknya ya furniture juga sama ya mirip-mirip Mr. Preyfeast furniture lah ya lalu disini ada lagi ya disini ada alat-alatnya juga tools tools armor coy oke keren lah ya koalnya bagus jadi untuk cara pemasangan modnya disini kalian download dulu ini modnya udah ku jadiin satu ya linknya di deskripsi setelah itu kalian extract aja archive name oke lalu nanti bakal muncul folder mod ya ini kalian masuk aja ke foldernya dan ini ada mod yang tadi udah ku tebutkan gitu ya lalu setelah kalian download kalian bisa langsung aja untuk fit potong ya ini kalian potong aja dan muncul folder pojok launcher kalian nah disini kita masuk ke .minecraft lalu kalian masuk ke mods oke lalu tempel disini oke sudah guys ya kita kembali lagi ke pojok launcher ya ya jadi seperti itu untuk custom mpc mode keren gak sih guys buat kalian dan oke guys jadi seperti itu doang untuk video kali ini ya temen-temen jadi mod tambahan yang udah aku tahu aku share disini temen-temen jadi kalau kalian mau menambahkan gitu ya misalkan mode lain gitu ada mode lain tapi aku gak tahu kalian bisa komen aja di kolom komentar nanti aku bakal coba pin komentar kalian gitu ya kalau bener jadi oke jadi seperti itu doang untuk video kali ini thank you buat kalian semua yang udah nonton jangan lupa untuk jangan lupa like comment share serta subscribe juga ya oke jadi next video kita bakal mungkin bagi-bagi map ini cara download dan cara pasangnya ya pastikan videonya tembus 200 like lebih lah ya nanti aku bakal tutorialin cara pasang map ini coy map mirip GTA ini guys namanya greenfield ya greenfield oke sampai sini dulu guys bye